Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Tony. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Brussel, ibu kota negara Belgia, dan juga ibu kota geni Eropa. Karena Brussel merupakan sebuah kota yang besar dan padat, maka sangat efektif jika kita menggunakan transportasi umum ke sana. Nah, hari ini saya akan menggunakan kereta dari DIST, tapi saya juga akan membawakan sepeda saya di atas kereta untuk memudahkan saya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di Brussel. Kita di kereta dari DIST, Brussel. Halo teman-teman, kalau lihat di belakang saya ada Brussel Central Station. Saya baru saja tiba di Brussel Central, dan sekarang saya mau jalan-jalan ke Brussel kota sambil melihat-lihat beberapa tempat yang menarik. Brussel adalah sebuah kota terbesar, padat, dan ramai di Belgia. Karena kota Brussel selain merupakan ibu kota dari daerah bagian Brussel, juga merupakan ibu kota negara Belgia, dan ibu kota negara-negara Uni Eropa. Selain itu, Brussel juga merupakan sebuah kota yang sangat multikultural. Di sini, kita bisa menemukan orang dari berbagai negara, dari berbagai benua, seperti Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan sebagainya. Dan bahasa pengantar sehari-hari adalah bahasa Perancis. Bahasa Perancis merupakan salah satu bahasa yang sulit, Tetapi, kalau teman-teman mau main ke Brussel, setidaknya harus tahu beberapa kata dasar, misalnya, Oui, Non, Bonjour, Merci beaucoup, Si Couplet, dan sebagainya. Apa saja yang bisa kita lihat kalau kita mau jalan-jalan ke Brussel? Yuk, sekarang kita lihat satu persatu secara sepintas. Saya sedang berada di depan Stadthouse, atau kantor daerah Brussel. Stadthouse atau kantor daerah Brussel terletak di Grote Mark, sekitar 200 meter dari stasiun Brussel Sentral. Kantor daerah dengan gaya gotik flamboyan ini merupakan salah satu kantor daerah terbagus di dunia. Pembangunan kantor daerah ini dimulai pada tahun 1402 atau abad ke-15, oleh sebuah keluarga kaya di Brussel. Kemudian, karena dirasa terlalu kecil, maka pada tahun 1444 dibangun lagi bagian sayap kanan untuk menambah kapasitasnya. Di bagian tengah kantor daerah ini terdapat sebuah menara. Menara ini dibangun pada tahun 1449 oleh seorang arsitek ternama dari Brabant, Belgia, yaitu Jan van Dresbruck. Tinggi dari menara ini ialah 96 meter dan paling ujung dari menara ini terdapat patung Martinus Rode yang sedang memegang penunjuk arah angin. Dia adalah seorang seniman dari Brussel yang membuat penunjuk arah angin tersebut dan diberikan kepada Stadthaus, Brussel. Pada tahun 1695 terjadi bombardir besar-besaran oleh pasukan Perancis di Brussel dan kantor daerah Megaha ini pun tidak luput dari bombardir pasukan Perancis pada saat itu. Selain gedung Megaha ini rusak, barang-barang berharga, arsip-arsip, dan lukisan-lukisan penting pun hilang terbakar. Manekan Peace Manekan Peace merupakan sebuah patung kecil dari seorang anak yang sedang membuang air yang terletak di pusat kota Brussel. Patung Manekan Peace merupakan sebuah simbol atau maskot kota Brussel dan sangat terkenal di dunia. Biasanya, orang yang berkunjung ke Brussel, spot pertama yang ingin mereka lihat adalah Manekan Peace. Orang berpikiran bahwa Manekan Peace merupakan sebuah patung dan monumen besar, tetapi ternyata hanya sebuah patung kecil yang berukuran 55,5 cm yang letaknya di sudut antara stofstrat dan ekstrat sekitar 250 meter dari kantor daerah Brussel. Sejarah dari Manekan Peace sangat beragam versinya, tetapi yang jelas, patung ini dibuat oleh seorang seniman bernama Hieronymus D'Casnoe pada tahun 1619. Hal ini dibuat untuk mengingat sebuah patung kecil bernama Julian yang pernah dibuat dan terletak di sudut jalan tersebut pada tahun 1388. Pada tahun 1695, pada saat Brussel dibombardir oleh pasukan Perancis, Manekan Peace berhasil diselamatkan oleh seseorang. Tetapi setelah itu, patung Manekan Peace pernah dicuri atau diculik oleh oknum-oknum tertentu. Setelah persepeda jauh dari Brussel North, akhirnya tiba juga di Atomium. Sekarang kita mau lihat-lihat secara lebih dekat. Atomium adalah sebuah monumen yang terletak di Hazel Park di Brussel, sekitar 5 km dari pusat kota Brussel. Atomium merupakan sebuah konstruksi yang terdiri dari sembilan atom atau bola dengan diameter 18 meter. Lima dari bola ini terbuka untuk publik, sedangkan yang lainnya tidak bisa diakses, kecuali ada ikon tertentu. Atomium ini dibangun dalam rangka kegiatan pameran berskala dunia di Brussel pada tahun 1958. Sehingga Atomium sering disebut juga sebagai Monumen Expo 58. Monumen ini pada awalnya hanya dibangun untuk pameran 58 tersebut dan mau dibiarkan berdiri tidak lebih dari 6 bulan. Tetapi karena sudah viral dan sangat terkenal, akhirnya direnovasi dan dibiarkan sampai sekarang dan menjadi sebuah monumen dan juga simbol kota Brussel. Monumen ini tingginya 102 meter dan setiap bola memiliki nama. Bola yang berada di bagian sentral bernama Andre Watergain, merujuk pada insinyur Andre Watergain, desainer Atomium pada tahun 1958. Bola yang berada di bagian kiri dan paling bawah dipersembahkan untuk dua pemenang Nobel asal Belgia yaitu Ilya Prisocin dan François Englert dan yang lainnya adalah anak-anak dari ketiga bola tersebut. Arti dari Atomium sendiri, ada yang mengatakan bahwa Atomium terdiri dari sembilan bola melambangkan sembilan provinsi Belgia saat itu. Walau saat ini Belgia sudah terdiri dari 10 provinsi karena provinsi Brabant sudah terpercaya menjadi dua yaitu provinsi Wals-Brabant di Wallonia dan provinsi Flans-Brabant di Flandern. Kemudian ada juga yang mengartikan Atomium sebagai sebuah bentuk keterhubungan antara satu dengan yang lain. Hal ini tentu merujuk pada filosofi manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Entahlah, tetapi yang jelas Atomium sudah merupakan sebuah monumen dan sebuah bangunan unik yang sangat menarik perhatian banyak orang di dunia. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Brussel jangan lupa mampir ke Brussel Atomium. Letaknya tidak jauh dari Brussel sentral sekitar 8 atau 9 km menggunakan metro atau bisa juga menggunakan sepeda. Jika cuacanya bagus kita bisa membeli tiket untuk masuk dan naik sampai ke atasnya untuk melihat Brussel dari ketinggian 102 meter dari atas Atomium. Selain Stadthaus, Manneken Peace, Atomium masih ada juga tempat-tempat menarik lain yang bisa dikunjungi di Brussel. Misalnya, Katedral St. Michels dan St. Kudel, Brussel. Letaknya tidak jauh dari stasiun sentral. Di depan katedral ada taman dan juga bangku-bangku yang bisa digunakan untuk duduk sambil menikmati pemandangan di sekitar katedral. Istana Kerajaan Brussel Sebuah bangunan yang sangat indah megah, besar tempat Raja Filip berkantor. Di seberang istana kerajaan ada juga sebuah taman atau ruang terbuka hijau yang sering dipakai oleh masyarakat untuk sekedar jalan-jalan jogging atau kegiatan-kegiatan sportif lainnya. Di tengah taman ada juga sebuah kafe yang bagus dan selalu ramai. Mini Eropa Di sini kita bisa melihat miniatur dari maskot atau simbol kota-kota penting di Eropa. Misalnya, Atomium Brussel, Menara Evil Paris, Menara Pisa Itali, dan sebagainya. Selain itu, ada juga Kraden Town Taman Kota di pusat kota Brussel. Yebel Park sebuah taman yang sangat indah dan sangat terkenal di Brussel. Galeri Santo Hubertus Brussel Di sini kita bisa melihat pajangan barang-barang mulai dari harga biasa menengah sampai dengan yang mahal. Misalnya, ada tas dan jam-jam tangan dengan harga ratusan juta rupiah. Europese Parlement atau Parlement Eropa merupakan sebuah dewan yang meranggotakan 750 dewan perwakilan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Eropese Komisi atau Komisi Eropa adalah semacam barang eksekutif dari Uni Eropa. Kantor pengadilan Brussel yang berada di ketinggian. Dari situ, kita bisa melihat Brussel secara lebih luas dan jelas. The Queen's Bar sebuah taman yang menghubungkan kota Brussel bagian atas dan bagian bawah. Jadi, ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di Brussel. Bagi teman-teman yang ingin main ke Brussel, kiranya satu hari tidak akan cukup. Harus menyediakan satu weekend untuk mengunjungi dan menikmati semuanya. Karena, selain tempat-tempat tersebut, ada juga coklat khas Belgia yang bisa ditemukan di store-store di kota Brussel. Misalnya, Leonidas, Godiva, dan sebagainya. Tentu saja, jangan lupa untuk mencoba waffle khas Brussel yang sangat enak dan sangat terkenal di Belgia. Itulah perat tempat yang bisa saya tunjukkan walaupun hanya dari luar di Brussel. Masih ada banyak tempat, tapi kiranya satu hari tidak akan cukup untuk mengunjungi semuanya. Jangan lupa like, subscribe untuk mengunjungi solo skaping saya selanjutnya di kota-kota lain di Belgia dan Europa. Terima kasih telah menonton!